BUDAYA MINUM KOPI Nah pertanyaannya bagaimana dengan negara lain ya? Banyak orang yang sudah mengetahui Ethiopia sebagai daerah atau wilayah penghasil kopi terbesar di dunia. Dan dari sini wilayah ini juga penyajiannya kopi sendiri itu sangat unik. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Mulai dari memanggang biji kopi, menggilingnya hingga menyeduhnya sampai panas baru bisa Anda minum. Dan kayaknya cukup butuh waktu yang lama ya. Kesabarannya ini uji deh di sini. Mas, saya mendatang satu dah kopi. Tradisi minum kopi yang lainnya ada di Itali. Kalau di Itali sendiri terkenal dengan kopi cappuccino, ada espresso, ada latte, ada macchiato. Kalau espresso sendiri adalah kopi yang pahit disajikan tanpa menggunakan gula. Espresso ini menjadi lambang kekuatan dari warga Itali. Nah kalau Anda kebetulan berkunjung ke Itali, ada hal yang harus perhatikan. Anda tidak boleh sama sekali meminum kopi cappuccino setelah Anda memakan makanan berat. Karena buat orang Itali ini hal yang aneh. Kalau di Itali kita tidak perlu menambahkan gula dan susu pada saat menyajikan kopi. Gaya yang berbeda ditawarkan di Meksiko. Kopi yang sangat terkenal di Meksiko namanya Cafe de Ola. Ini adalah kopi yang disaring dengan menggunakan gula dengan cita rasa karamel. Ini disebut pinochillo. Nah kalau di Maroko sendiri memiliki gaya yang berbeda. Biasanya warga di sana akan menyuduhkan kopi itu disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Kopi dengan cita rasa manis itu akan disuguhkan pada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan seperti perkawinan. Sedangkan kopi dengan cita rasa yang sudah ditambahkan bumbu-bumbu yang eksotik seperti lada hitam, kayu manis, jahe. Itu disuguhkan pada saat peristiwa-peristiwa duka. Memiliki aroma dan rasa yang khas membuat kopi menempati posisi yang istimewa di penggemarnya. Minuman yang ditemukan oleh bangsa Ethiopia pertama kali ini ternyata memiliki fakta unik yang belum tentu penggemarnya mengetahuinya. Nah berikut ini adalah fakta yang menarik dari si hitam yang energik itu. Di balik wilayah yang kita kenal sebagai pondok kopi, menurut NC Kopi di Indonesia, kopi pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1696. Dan jenis kopi yang ditanam pertama kali adalah jenis Arabica. Kopi ini masuk melalui Batavia yang dibawa oleh komandan pasukan Belanda Adrian van Omen dari Malabar, India. Yang kemudian ditanam dan dikembangkan di tempat yang sekarang dikenal dengan pondok kopi Jakarta Timur. Selain kopi luwak yang berasal dari kotoran musang, ada juga jenis kopi lain yang berasal dari kotoran hewan, yaitu kopi gading hitam. Ini adalah kopi yang berasal dari kotoran gajah. Nah kopi ini proteinnya sangat sedikit, makanya rasanya sedikit pahit. Dan untuk menikmati kopi ini Anda harus berkunjung ke Maladewa, Thailand. Selain itu ada kopi nera, kopi yang berasal dari London ini ternyata terbuat dari kotoran kucing yang berasal dari negara tersebut. Pada bulan Agustus 2013, Kolombia memecahkan rekod dunia meminum kopi terbanyak yang diikuti oleh 13.800 orang yang mengalahkan rekod sebelumnya. Yang dipecahkan pada tahun 2009, yaitu hanya sebanyak 8.162 orang. Walau Kolombia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, namun konsumen di negara tersebut masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah Kolombia mengadakan festival minum kopi tersebut di kota Bogota. Bagi para penggila kopi, kedai yang satu ini sudah tidak asing lagi, kedai Tekswen Ho. Menurut penelitian dari Universitas Kejamada, kedai ini sudah berdiri sejak tahun 1878 yang didirikan oleh Liao Tekswen. Namun seiring perkembangan waktu, kedai kopi yang dikelola oleh keturunan Liao Tekswen tersebut, kini memilih untuk meneruskan bisnis kopi masing-masing dengan membuat dua kedai kopi berbeda, yaitu warung tinggi dan bakul kopi. Jika kita berbicara soal kenikmatan kopi, bangsa Indonesia patut berbangga hati. Karena Guinness Book of Records mencatat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kopi termahal di dunia. Kopi yang diproduksi dari biji kopi yang telah dicerna oleh binatang bernama luwak atau musang ini, ternyata telah tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat terdapat sebuah kafe atau kedai yang menjual kopi luwak dengan harga yang sangat mahal. Biji-biji kopi yang telah melalui saluran pencernaan luwak ini bisa mencapai harga sekitar 3 juta rupiah per kilonya. Mahal juga ya. Kopi yang kini kita kenal dan sangat lekat dengan kehidupan kita, ternyata pertama kali ditemukan oleh seorang pengembala kambing yang bernama Kalib. Waktu dia mengembala, kambingnya kemudian memakan biji kopi. Setelah memakan biji kopi, kambing langsung bertingkah aneh, sedikit hyperaktif. Inilah yang membuat kemudian kopi dinyatakan sebagai minuman berenergi. Jika kita menikmati secangkir kopi, tentu saja ada proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan kopi yang sangat lusat ini. Dibutuhkan sebuah keterampilan dan tentu saja skill yang khusus dari seorang barista untuk meraci kopi yang nikmat ini. Namun ternyata menjadi seorang barista, ternyata tidak ada batasan umur untuk melakukannya. Adler Webb merupakan barista termuda di dunia yang berumur 4 tahun. Balita ini dapat menyeduh kopi dengan cekatan dengan didampingnya ayahnya, yang juga merupakan seorang pemilih kedai kopi Bindle Coffee di Fort Collins, Colorado, Amerika Serikat. Seiring langkanya bahan bakar di dunia, menjadikan diri seseorang menjadi kreatif untuk mencari jalan alternatif. Sebagai contoh adalah apa yang dikelakukan oleh sekelompok insinyur asal Inggris. Mereka memanfaatkan limbah minuman kopi sebagai bahan bakar mobil. Hasilnya pun luar biasa. Mobil dengan bahan bakar tersebut tercatat sebagai mobil dengan bahan bakar sampah organik tercepat. Dengan total kecepatan mencapai 124,7 km per jam. Seniman Albania Saimir Strati berhasil membuat sebuah lukisan mozaik yang dibuat dari 1 juta biji kopi. Mozaik yang menggambarkan 5 musisi ini berhasil masuk Guinness World Record sebagai mozaik biji kopi terbesar di dunia. Strati menggunakan 140 kg biji kopi yang sebagian sudah dipanggang. Mozaik tersebut menggambarkan seorang penari asal Brazil, drummer asal Jepang, penyanyi country Amerika Serikat, seorang pemain akordion asal Eropa, dan drummer asal Afrika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!